Kapendam yang baru, Letnan Kolonel Batara Alex Bulo, menggelar Coffee Morning bersama Insan Pers Manokwari. Hegatan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus semakin menjalin tali silaturahmi antar Insan Pers dengan penerangan Kodam 18 Kasuhwari. Dalam sambutan perkenalannya, Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuhwari mengatakan, peran Pers sangat penting sebagai corong pemberitaan berbagai hal termasuk kinerja dan capaian program dari Kodam 18 Kasuhwari sehingga hubungan yang telah terbina selama ini harus terus dijaga dan dipelihara. Letkol Infantri Batara Alex Bulo mengatakan, sebagai Kapendam yang baru dirinya berharap Pers dapat menjadi mitra Pendam Kodam 18 Kasuhwari dalam memberitakan berbagai program kegiatan yang dilakukan seperti TMMD yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang di Kabupaten Kaimana. Selain itu, beberapa kegiatan lain seperti pertandingan olahraga menyongsonghut proklamasi 17 Agustus diharapkan dapat dipublikasikan oleh Insan Pers sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai hal yang dilakukan Kodam 18 Kasuhwari. Sebelum menjabat sebagai Kapendam Kodam 18 Kasuhwari, Letkol Infantri Batara Alex Bulo lebih banyak berkarir di bidang intelijen seperti Komandan Datasemen Intelijen dan DIM pertama di Sorong Selatan dan Wakil Asisten Intelijen Kodam 18 Kasuhwari. Saya, Letnan Kolonel Infantri Batara Alex Bulo, Sarjana Bungan Internasional yang sudah berdinas 5 jabatan di sini. 5 jabatan berturut-turut, nggak putus 5 jabatan mulai dari perwira staf Intel Kodam, kemudian Komandan Datasemen Intelijen dan DIM Intel Kodam 18 Kasuhwari oleh Papua Barat, kemudian DIM pertama di Sorong Selatan Timin Aduan, kemudian Wakil Asisten Intelijen, dan sekarang Kepala Pemerangan Kodam. Tuhan sangat baik buat saya, ini adalah tanah terberkati dan saya mendapat jabatan yang bagus-bagus di sini. Kita ada beberapa program untuk dikodam ini. Program kita, satu yang saya highlight, garis bawah ini, underline, itu adalah TNMD. TNMD, zaman dulu AMD, Adri Masuk Desa, yang buat dulu General N. Yusuf, AMD, sekarang TNMD, nanti akan kita laksanakan di Kaimana. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat mengatakan jalinan tali selaturahmi melalui kegiatan Kavimorning merupakan bukti betapa kodam telah pembas kasuari sangat mengapresiasi tugas dan kerja insan pers. Sehingga diharapkan hubungan yang telah terbina selama ini akan terus terjaga dan semakin ditingkatkan melalui tugas dan peran masing-masing institusi, baik pers maupun TNI, khususnya Angkatan Darat. Dan ini merupakan contoh yang baik untuk kemitraan kita, karena sejatinya Pers juga membutuhkan peran dari TNI Pemuli dan juga mitra yang lain pemerintah. Begitu juga sebaliknya. Jadi pada posisi yang memang dielamatkan oleh undang-undang, pada posisi yang berjalan pada korea masing-masing. Kalau pers sendiri, sebenarnya tidak lepas dari barang TNI Pemuli dan menyambut dari itu, kami sendiri PWI Papua Barat mengatakan dalam perusahaan kami. Kami selalu menikmati bagaimana dengan kami sedempat.